Kita beralih ke informasi lainnya, limbah medis ditemukan berserakan di pinggir jalan tol. Sementara lima ruko di Jakarta Timur terbakar selasa pagi. Informasinya kami rangkai dalam Newsflash. Lima ruko hangus dilalap si jago merah di pasar Prumnas Klender, Jakarta Timur, selasa pagi. Kobaran api yang sangat besar sebabkan api merambat dengan cepat. Bahan-bahan elektronik dan kasur yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar dan merembet ke sejumlah toko yang berada di sebelahnya. Petugas kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api yang membesar. Petugas damkar terpaksa membongkar paksa pintu masuk ruko yang masih terkunci. Akibat kebakaran tersebut sebanyak lima toko hangus terbakar. Belum diketahui pasti akibat penyebab kebakaran hebat tersebut. Video amatir yang memperlihatkan tumpukan limbah medis bekas tes antigen di tepi tol Simpang, Bakauheni, Lampung Selatan, beredar. Selain itu juga ada bekas jarum suntik, cairan pengencer, serta pipet yang digunakan untuk mengambil sampel antigen. Belum diketahui siapa yang membuang limbah medis di sini, namun lokasi ini pernah dijadikan posko penyekatan. Kasus ini kini ditangani oleh Ditreskrim Suspolda, Lampung. Polisi akan mendalami kasus ini beserta meminta keterangan dari beberapa warga yang dekat dengan lokasi pembuangan. Ini merupakan antrian warga di anjungan tunai mandiri milik Bank DKI di kawasan Pasar Induk Beras Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Mereka mengantri untuk mencairkan dana bantuan sosial atau BST sebesar 600 ribu rupiah. Banyaknya warga membuat petugas kualahan mengatur agar warga saling menjaga jarak. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya BST ini yang dapat meringankan beban ekonomi mereka di masa pandemi COVID-19, apalagi saat APKM darurat saat ini. Hal serupa terjadi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Antrian panjang digerai ATM Bank DKI depan puskesmas bahkan menyita sebagian besar ruas jalan. Lagi-lagi, protokol kesehatan untuk menjaga jarak tidak dilakukan saat mengantri. Pemprov mencairkan dana bantuan sosial tunai bagi 1 juta kartu keluarga warga DKI Jakarta senilai 604 miliar rupiah yang bersumber dari dana APBD DKI. Sementara Polres Metro Jakarta Utara membagikan puluhan paket sembako kepada warga nelayan celincing Jakarta Utara. Sebanyak 4 ton beras dan bahan pangan lainnya dibagikan ke warga kurang mampu selama masa penerapan PPKM darurat. Bantuan ini disambut baik oleh warga. Kegiatan sosial ini dilakukan untuk meringankan beban warga di masa pandemi, khususnya selama pelaksanaan PPKM. Meski tidak dilarang untuk melaut, polisi juga menghimbau kepada para nelayan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan saat berlayar mencari ikan. Sementara vaksin dosis ketiga untuk tenaga kesehatan telah dimulai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Vaksinasi dosis ketiga pertama dilakukan terhadap nakes di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo menggunakan vaksin Moderna. Penyuntikan dosis ketiga vaksin ini pertama kali diberikan kepada para senior guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia berharap tenaga kesehatan lainnya dapat ikuti vaksinasi booster tanpa ragu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!